Pada Kongres ke-12 AJI tahun 2024, yang diikuti oleh sekitar 300 peserta, baik dari jurnalis agremisi hingga mahasiswa resmi dibulai, dengan mengadakan sejumlah kegiatan di antaranya Indonesia Fact Checking Summit. Dalam rangkaian Kongres 12 Asosiasi Jurnalis Independen AJI 2024, di mana Palembang menjadi tuan rumah pada Kamis 2 Mei 2024, dilaksanakan kegiatan Indonesia Fact Checking Summit 2024, dengan agenda talk show, workshop, training, desertion di Ballroom Dezuri Hotel Palembang. Ketua DPRD Sumatera Selatan Anita Nuringhati mengatakan, dengan mengangkat tema Indonesia Fact Checking Summit Kongres 12 AJI, sangat menarik karena membahas tentang keberadaan berita hoax yang bisa membuat masyarakat berselisih paham. Seluruh kegiatan sebagai kulit kita maupun media, itu semuanya sekarang sudah dibingkai, dibingkai dengan suatu aturan-aturan. Di mana kita tahu tadi, gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Amsi, Aji, maupun dari Mafido sendiri, bahwa sebetulnya kita semua tidak mengharapkan yang berita yang hoax, karena media, media itu adalah jendela informasi untuk kita semua. Apalagi media ini bisa diakses sampai ke belomong, sehingga kalau berita itu hoax, membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya, namun menjadikan informasi yang bisa menjadikan kita berselisih paham. Sementara itu, Ketua Umum Aji Sasmito menyampaikan, pada Indonesia, fact-checking summit 2024 ini dihadiri sekitar 300 yang terdiri dari jurnalis hingga mahasiswa, di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk saling bersolidaritas, karena memiliki kondisi sosial politik dan ekonomi yang sama, sehingga bisa menemukan titik temu, ide, dan gagasan dalam menghadapi kondisi ini. Sementara 2024 ini menghadirkan sekitar 300 peserta yang terdiri dari jurnalis, yang ada misi mahasiswa, baik dari nasional ataupun dari regional. Ada dari Filipina, Malaysia, Timur Leste, Malaysia kita berharapnya ini menjadi ajang bertemunya teman-teman jurnalis dan pemeriksa fakta untuk saling bersolidaritas, sekarang itu memiliki situasi yang sama, sosial politik dan ekonomi.